Halo Halo Dore nasan semuanya Selamat datang kembali di channel gua Arslan Sky di konten video pertama gua setelah vakum beberapa bulan lamanya kali ini gua akan bikin tutorial cara main game umamuseme di PC version ya mungkin beberapa diantara kalian udah apa yang masih main umamuseme di PC eh di HP tetapi HPnya udah enggak istilahnya itu udah enggak support enggak kuat sering ngeheng dan kalian pingin pindah ke yang versi PC atau laptop kalian bisa ngikutin tutorial yang akan gua bahas kali ini ya Nah sebenarnya tutorialnya itu udah ada guys Jadi kalian tinggal pergi ke website game torah lalu pilih ke artikel ini dan klik yang playing on game DM disini udah dijelasin sedetail-detailnya bagaimana sih cara main game umamuseme di PC lewat DM player Oke nah mungkin ada di antarakan yang bang tapi kan gua nggak bisa bahasa Inggris atau mungkin ada beberapa dan ikan yang males baca okelah gua bikinin deh cara bagaimana install game umamuseme di PC version sebelum install game yang pertama kalian butuh yang namanya VPN betul game umamuseme ini tuh kan game region lock ya yang otomatis butuh yang namanya VPN nah disini gua pakai VPN yang udah ada tutorialnya dari eh salah satu player Indonesia ya yang udah nge-translate cara pakai VPN dengan menggunakan aplik software nah yang namanya itu Open VPN plus VPN gate ya di sini tuh udah ada ya tutorialnya panduannya kalian tinggal baca aja nah nanti linknya akan gua taruh di deskripsi ah di deskripsi ya buat kalian baca sendiri deh nah disini kalian tinggal baca aja ya yang pertama kalian tes terlebih dahulu Apakah IP kalian tutup kena Ben atau enggak ya di sini itu ada tulisannya ya Bagaimana cara mengetahui jika umumuseme itu memblokir IP atau VPN saya di sini kalian tinggal buka browser browser-broka browser-browsermu lalu kunjungi link ini ya kalian copy nah kalian buka ya kalau muncul tulisan akses di naik IP kamu kena Ben kalau muncul tulisan not phone maka IP kamu aman ya di sini gua coba Bagaimana dengan api api gua oke ah sorry nah not phone berarti IP gua aman kejanya not phone aman IP PC gua aman nah di untuk setelah kalian ngetes Apakah umumuseme itu ngeblok IP kalian kalau tulisannya kayak gua berarti aman ya lalu selanjutnya kalian bisa ngetes lagi ya IP kalian itu di blok sama DM game player atau enggak ya di sini kalian juga tinggal kunjungi ini ya kalian copy paste seperti biasa enter nah punya gua ini dipengkasih sama DM ya aku IP gua ini dipeng sama DM yang otomatis gua harus pakai VPN buat ngejalanin DM launchernya Oke nah setelah itu kalian pakai Open VPN ya Nah di sini udah disediain apa linknya download ya link downloadnya kalian tinggal pergi aja ini ya kalian kini kalian klik ini kalian copy copy paste enter nah disini kalian pilih seapa sesuai dengan intrusi yang ada di sini ya jika kamu mendapatkan perlu profile opnvpn dari situs remi situs resmi maka pilih yang versi 2.58 karena versi setelahnya tidak kompatibel dengan profil tersebut ini gua juga ikutin maka kalian tinggal pilih yang versi 2.58 kalian cari aja 2.58 2.58 nah ini yang ini ya 2.58 kalian klik terus kalian download download yang sesuaikan dengan PC kalian ya yang 64-bit download yang versi 64-bit yang 32-bit download yang versi 32-bit ya oke nah setelah kalian download ini ya terus kalian install aja seperti biasanya nah setelah kalian install maka disini di kolom teks berbawah ini maka akan muncul icon seperti ini guys ya kalau 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 kalian klik kan akan muncul seperti ini ya Nah setelah kalian install openvpnnya maka kalian cari profil apa profil VPN gate nya ya kalian pergi ke VPN gate ini ya VPN gate VPN gate enter nah pilih yang ini VPN gate kalian klik cari profil yang versi apa server Jepang ya Nah untuk nyari yang versi Jepang ini jangan cari yang depan ip-nya 219 ini kalian hindari ya cari yang cari yang depannya bukan 219 misalnya kalian klik kalian Scroll aja ke bawah sampai nemu nah contohnya gimana ya Nah ini deh ini kan depannya 126 bukan 209 kalian download aja konfliknya ini ya kalian pilih yang open VPN dengan konflik file konfliknya kalian klik terus kalian download yang atas ini kalian bebas ya kalian atas ini boleh yang bawah ini boleh tapi biasanya gua pilih yang atas ini kalian klik kiri nah otomatis ini download ya Nah setelah download kalian pergi ke openvpn nya ini ya setelah itu kamu bisa buka profil Open di Windows Explorer Explorer klik iPhone klik icon file-nya seharusnya file seperti ini ya jadi downloadan kalian itu kalian cek tadi downloadnya ini yang mana nah ini ya ini punya gua ini VPN gate ini ya Nah setelah kalian download kalian pergi ke teks bar lagi yang bawah ini kalian klik kanan import ya import file pilih profil VPN yang udah kalian download barusan contohnya ini ya kalian klik open nah setelah itu disini harusnya klik ya saja ya kalau misal muncul Windows kayak gini do you want to import klik ya saja Nah setelah itu Bagaimana cara ngeaktifin VPN nya Bang kalian klik kanan cari profil yang udah kalian download barusan lalu klik klik connect ya contohnya disini tadi gua pilih yang ini deh connect nah ini kalian tunggu sampai benar-benar berhasil kadang lama kadang cepet jadi kalian tungguin aja sampai benar-benar berhasil nah ini tanahnya gua berhasil kalau ini warna hijau ini ya ini warna hijau berarti berhasil kalau masih warna kuning berarti belum berhasil kalian tunggu saja nah setelah papa VPN nya nyala kita balik lagi ke tutorial cara nginstal di mm akun plus umam sumenya yang pertama kalian wajib bikin akun di mm terlebih dahulu kalian tinggal klik link yang ada di game kontra ini ya kalian klik nah kalian tungguin aja ya ini ya rata lemot ini internet gua ini nah ini ya karena gua udah login ini kayaknya udah login ya gua nah kalian ini ya kalian pilih yang kuning ini di mm akun toroku atau register akun gmm nah ini kalian masukin aja akun Google gua disini pakai akun Google kalian pilih akun Google kalian misalnya ini ya gua pilih punya gua lanjutkan nah punya gua kan udah udah teregister ya otomatis gua nggak perlu register lagi oke nah kalian tinggal klik-klik aja deh setelah selesai kalian akun register akun ya ini ya seperti ini contohnya kayak di Gimtora ini ya kalian masukkan email password ini jangan lupa di centang ini ya yang ini terus kalian klik yang warna kuning ini ya setelah kalian mendaftarkan akun Gmail kalian maka ak cek di email kalian itu maka akan dikirim link verifikasi ya ini ya contohnya kalian seperti ini kalian klik ini ya kalian copy ini linknya kalian copy buka di Open new tab ya kalian buka di tab baru maka setelah kalian selesai otomatis akun kalian itu akun DM kalian itu udah keregister nah setelah kalian register akun ya berhasil register akun gmdmm nya maka selanjutnya kalian bisa download um apa DMM games launcher nya disini udah disediain linknya juga ini ya kalian tinggal klik aja klik nah nanti akan diarahkan ke website seperti ini ya kalian pilih yang ini ya tombol kode ini yang warna pink ini kalian klik nah akan muncul dua pilihan pilihan yang warna kiri ini yang warna biru ini kalian bisa pilih apabila kalian udah nginstal DM game launcher nya jadi kalian pilih bisa pilih yang warna biru apabila kalian udah nginstal DM akun EDM launchernya ya jadi yang biru ini untuk download game umam musuh minyak saja terus yang kanan ini buat kalian yang belum sama sekali nginstal DM DM launcher nya jadi kalian bisa pilih yang kanan saja ya yang kanan ini kalian klik nah kalian masukin akun kalian ya contohnya punya gua deh gmail.com masukkan password terus login nah ini otomatis ke download ini ya nah ini kalian tunggu kalian tunggu aja deh ya karena gua udah download gua pause gua silang ya Nah setelah kalian download ini game mpr setup nya kalian pergi ke file-nya dimana kalian meletakkan hasil downloadan tadi ya contohnya gua ini ya ada gua udah install ini gua udah download ini DM game player setup kalian install seperti biasa aja kayak nginstal software-software yang lain ya nah ini karena gua udah install jadi gua cancel aja deh ini gua cancel aja ya kalian tinggal klik klik aja ya Nah kalau kalian udah nginstal DM nya otomatis kalian akan disuruh login lagi ya ini ya contohnya ini ya Jadi kalian setelah kalian install kalian taruh di terserah kalian kalau gua sih di local disk C terus udah selesai otomatis langsung login ya ini kalian masukkan email sama password akun kalian yang udah di register tadi masukkan email password terus pilih yang warna merah nih login nah nanti akan muncul ini ya dialog box kayak gini kalian sesuaikan aja seperti yang udah dikasih tutorial di game torah ini kalian pilih yang ini terus klik warna ini ya tombol warna kuning nah maka akan muncul gambar seperti ini ya ini ya Yusuf Nyo si Yusuf Nyo now see your m3 minyak dan otomatis ini jangan enggak ada papanya ya enggak ada game kalian itu enggak ada musimnya maka Bagaimana cara download game umat musimnya kalian pergi ke akun profil kalian ini ya kalian klik terus profil ini kalian setting dulu ya ini ya ini kalian setting dulu kalau sudah ini ya ini username kalian pilih terserah kalian terus gender birthday nah lalu kalian klik yang ini nanti akan muncul akun apa nama akun DMM kalian menambahkan game umat musimnya ke akun DMM kalian nah setelah kalian ini ya bikin username gender sama birthday kalian cari game umat musimnya ya di store ini di tab yang ini kalian pilih game umat musimnya nah nanti akan muncul gambar seperti ini ya kalian kalian pilih yang download ini yang download nah jika kamu tidak bisa karena region error maka kalian kembali lagi ini ya semua mah ada error ya kalian keluar lagi otimnya ini DMM akunya kalian close lalu balik lagi ke sini guys disuruh balik lagi kalian pilih yang kirinya aja kalian disuruh balik download lewat lewat yang ini semis kalau semisal error ya jadi kalau di game Toranya itu tadi nyuruh download lewat sini kalau semisal ada error di bagian yang ini nah nanti setelah kalian klik ini ya download maka akan muncul dialog pokok kini ya ini tempat folder naruh kalian dimana normalnya itu kalian taruh DJ program file DMM game player games umat musim ini defaultnya kalau kalian mau bayang enggak masalah kalau gua sih ini default aja ya biar enak nyaringnya terus kalian centang klik yang warna kuning ini download nah disini kalian akan kayak tem of service lah disuruh menyeduhi menyetujui kalian centang kalian centang kalian centangnya ini ya tiga-tiga nya kalian centang terus pilih yang tombol warna kuning ini nah setelah kalian berhasil download maka serah download ya berhasil ya kalian tunggu terus berhasil maka tinggal nginstal gamenya atau tinggal mainin aja kalian pilih yang tombol warna kuning ini oke ini akan tinggal main aja atau gua contohin deh karena disini gua udah apa download game yang tinggal bukain ya Nah kalau udah misalkan ini otomatis akan shortcutnya itu kan akan muncul di desktop kalian jangan ya jangan pernah buka umat musim yang ikonnya itu ya jangan pernah buka lewat situ karena karena enggak bakalan bisa jangan buka jangan pernah buka yang lewat sini harus melalui DMM game player karena itu enggak bisa nah ini ya ini punya gua ya umat musimnya udah gua install jadi tinggal klik aja ini tungguin sampai muncul tulisan dialog box nanti nah ini kalian pilih yes nah selesai udah ini kurang lebih seperti itulah jadi sebenarnya nginstal di PC tuh enggak terlalu ribet kok asalkan asalkan kalian ngikutin tutorialnya dengan bener ya yang udah dikasih sama game torah ini ya sama untuk VPNnya kalian bisa ngikutin panduan yang ada di ini ya Google spreadsheet ini ya nanti linknya ini akan gua taruh di deskripsi sama ini ya ini ya Oke jadi kurang lebih tutorial install game umam musumi versi PC lewat versi PC dan pakai DMM itu kurang lebih seperti yang udah gua bahas barusan apabila ada hal yang perlu ditanyakan mungkin atau ada yang error Bang ini kok gua error di sini kalian bisa kirim aja DM aja gua lewat Facebook atau mungkin lewat discord nanti akan gua bantu sebisa gua mungkin Oke jadi kurang lebih sampai sini saja konten mengenai tutorial cara main game umam musumi lewat PC version like jika kalian suka dislike pun enggak masalah sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye savednya you 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 you